7 Fakultas yang ada di Telkom Universiti Fakultas Ilmu Terapan memfokuskan diri pada pengembangan program pendidikan vokasi di mana pada program pendidikan vokasi ini mahasiswa dididik agar memiliki kemampuan profesional yang update yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri saat ini Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di industri lulusan program vokasi di Fakultas Ilmu Terapan dibekali juga dengan sertifikasi kompetensi industri yang levelnya adalah nasional maupun internasional Melalui program pendidikan vokasi di Fakultas Ilmu Terapan mahasiswa dapat menggali secara maksimal potensi diri dari masing-masing setiap mahasiswa di mana hasil penggalian potensi ini dapat dikenali sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di Fakultas Ilmu Terapan Hal ini sejalan juga dengan program Merdeka Belajar yang merupakan program utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Program Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Terapan ini sejalan atau selaras dengan visi Fakultas Ilmu Terapan yaitu menjadi fakultas fokasi unggul dalam riset terapan dan kewirausahaan pada tahun 2023 yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi terapan, manajemen, dan pariwisata berbasis teknologi informasi ada pun misi dari Fakultas Ilmu Terapan yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan fokasi unggul dengan pembelajaran berorientasi pada kebutuhan industri berstandar internasional yang kedua adalah mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan teknologi terapan, manajemen, dan pariwisata yang diakui oleh industri berstandar internasional yang ketiga, memanfaatkan teknologi terapan, manajemen, dan pariwisata untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa melalui pengembangan kompetensi kewirausahaan Fakultas Ilmu Terapan memiliki 8 program studi yang terdiri dari 6 program studi bidang IT yaitu D3 Teknologi Telekomunikasi D3 Teknologi Komputer D3 Sistem Informasi S1 Terapan Teknologi Rekasa Multimedia D3 Sistem Informasi Akuntansi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi dan 2 program studi dari bidang manajemen yaitu D3 Manajemen Pemasaran dan D3 Perhotelan Kebijakan penyesuaian kurikulum pendidikan lingvifukasi diarahkan agar lulusannya siap kerja di industri Pendidikan di FIT didesain agar mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran dalam jam praktikum atau praktek baik di industri atau di kampus atau kita sebut sebagai teaching factory dengan skema pembelajaran 40% penguasaan teori dan 60% penguasaan praktek Untuk memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri maka kami membuat program kerja praktek pada semester 4 dan 5 Kami akan mengirimkan mahasiswa ke industri-industri yang sesuai dengan program studi mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek Kemudian di semester 6 mereka akan melakukan program magam sekaligus dapat melakukan proyek akhir untuk menyesuaikan studi sehingga ketika lulus nanti mahasiswa sudah siap bersaing dan terampil dalam bekerja di bursa kerja Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi lulusan Fakultas Ilmu Terapan menyediakan 35 laboratorium untuk praktikum dan workshop Kami juga menyediakan 7 laboratorium riset untuk mahasiswa yang sedang proyek akhir untuk mempersiapkan hasil terbaik Untuk penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Fakultas Ilmu Terapan saat ini terdapat 127 dosen dan 20 tenaga penunjang akademik Selain itu, kami juga dilengkapi dengan berbagai unit pendukung seperti sumber daya dan keuangan Layanan kemahasiswaan Layanan kemahasiswaan Layanan kafe dan maga Sekretariat Layanan laboratorium dan juga layanan akademik sebagai pusat mahasiswa untuk berkonsultasi terkait dengan administrasi akademik Selain itu, kami juga menyediakan fasilitas yang dapat dipakai oleh para mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari Ada lobby Tempat mahasiswa bisa berkumpul dan berdiskusi secara santai namun serius Ada kantin yang mencukupi kebutuhan nutrisi para sifitas akademika Ada aula fakultas yang dapat digunakan untuk berbagai macam event besar Kami juga menyediakan free internet yang dapat dinikmati setiap saat Juga area parkir yang luas untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 Selain itu berbagai macam fasilitas yang kami sediakan sudah memenuhi standar yang mendukung untuk para difabel yaitu kamar mandi tangga dan lift Aktivitas kemahasiswaan di fakultas ilmu terapan sangat beragam berbagai macam kegiatan yang diselenggarkan oleh mahasiswa Aktivitas ini kami selalu dorong untuk ditumbuhkan dan dikembangkan karena aktivitas inilah yang mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan dirinya meningkatkan keterampilan meningkatkan keahlian serta membantu peningkatan manajemen diri secara signifikan Mari bergabung bersama kami mewujudkan Merdeka Belajar Kapus Merdeka Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom Vokasi Bangun Negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman semua selamat datang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang! Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan di weekend ini siang-siang hari yang biasanya istirahat sekarang kita bersama-sama ya mengikuti kuliah industri startup insight, long skill to startup Sebelumnya perkenalkan dulu saya Rini Handayani sebagai moderator acara ini nanti acara akan dibawakan oleh materi utama akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Sifadzul Fikar beliau adalah chief operation officer dari Cyber Army namun sebelum itu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya boleh silakan Mas Fadzri silahkan operator selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 kita belajar selamat menikmati selamat menikmati oke dan menikmati perusahaan dan menikmati dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semangat pagi semangat pagi 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 gitu ya kan ini ada 471 orang menjawab dengan semangat oke oke selamat siang fokasi bangun negeri dan salam D3TK semangat TK satu keluarga terima kasih pada Pak Arfi yang telah bersedia hadir untuk memberikan sambutan pada siang hari ini kemudian saya ucapan juga terima kasih pada Bapak dan Ibu Kaprodi DFIT Bapak dan Ibu Kaur serta Bapak Ibu Dosen TPA setelah mahasiswa mahasiswa dan bintang utama kita pada siang hari ini Mas Zulfikar atau Mas Fikar dari Cyber Army yang telah bersedia hadir pada kesempatan kuliah industri siang hari ini kalau dari saya sebenarnya singkat saja karena tadi sebagian besar Pak Arfi sudah fokus utamanya sudah disampaikan kenapa alasannya D3TK di sini mengambil webinar pertama kali ini adalah mengenai startup insight karena memang di era sekarang apalagi kondisi kita sekarang fully online yang namanya startup terutama bidang digital ini sangat penting tidak hanya di ProdiTK tapi seluruh Prodi juga sama apalagi beberapa hal seperti ekonomi ekonomi itu kita kalau misalnya dalam kondisi seperti ini yang bisa kita gerakan melalui internet saja gitu lebih banyaknya dibandingkan ekonomi yang konvensional nah disini semoga nanti ini kita sudah inisiasi sudah beberapa minggu lalu gitu dengan Cyber Army ini bagaimana serunya ya serunya dari mulai mungkin dari cerita dari awal ya dari ketika kuliah bagaimana ceritanya ikut romba lain-lain ikut gemastik karena mumpung ada baru anget-angetnya gemastik ya baru anget-angetnya gemastik dan kemudian bagaimana sepak terjangnya jatuh bangun bagaimana mungkin memberikan suatu apa ya wawasan mungkin tidak semuanya akan membuat startup tapi setidaknya semangat Mas Fikar ini ketika kuliah sampai dengan sekarang itu bisa dicontoh lah oleh teman-teman mahasiswa semua disini menjadi suatu inspirasi gitu bahwa walaupun kita disini apa namanya mungkin tidak terbayang akan buat suatu startup tapi ternyata bisa juga gitu bisa juga dimulai dari mimpi kemudian memberikan suatu arti seperti itu mungkin itu saja dari saya mungkin sekalian juga apa ya addressing mungkin ya kepada seluruh angkatan terutama Prodi TK ya karena agak susah ya kita ketemunya kalau online ini karena paling di kelas saja mungkin pada angkatan 2020 yang hadir disini mungkin selamat datang juga di acara webinar disini ya mungkin kalau misalnya nanti ada yang tanyakan silahkan tanyakan pada alumni kita disini ini alumni kita sendiri alumni Prodi kita alumni Prodi D3TK silahkan ditanya bagaimana pesan-pesanan yang lain mungkin seperti itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sambutannya Pak Isan oke selaku koordinator Estafit rasanya saya harus berbagi ini ya berbagi paham apa ya apa sih Estafit itu gitu ya teman-teman semua mungkin untuk yang angkatan 2020 ya udah pernah ketemu dengan saya dan teman-teman di Estafit sekarang saya tidak bosan-bosan untuk memperkenalkan lagi ya ekosistem kita yang ada di fakultas Estafit ekosistem sinkronisasi startup di fokasi fakultas ilmu terapan disini mencakup semua Prodi yang ada di bawahnya ya jadi ada 8 Prodi 7 Prodi D3 dan 1 Prodi D4 ekosistem disini ya kita ngumpulin satu per satu mahasiswa dan dosen satu per satu komunitas untuk membangun satu ekosistem jadi semangatnya ya semangat kolaborasi gitu ya teman-teman jadi kita saling saling mendukung satu sama lain jadi jangan takut nanti kalau misalnya berpikir aduh aku mah di Prodi saya saya mau jualan apa ya gitu jangan jangan selalu berpikir seperti itu siapa tahu kita disini bisa bertindak sebagai support gitu ya nah kebetulan tema yang akan dibawa sama Fikar ini adalah tema tentang teknologi nah yang bahan dijualnya yang disini adalah teknologi tapi tidak menutup kumpulinan kalau teknologi yang kita miliki keahliannya core-nya gitu itu sebagai enabler gitu ya atau sebagai support bagi bisnis yang kita kembangkan di startup apa sih bedanya startup dan kewirausahaan nah ini kayaknya teman-teman teman kita yang dari startup hub Pak Robi pengen coba ikut sonding tentang ini silahkan Pak Robi Yes 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 Oke cuma satu Ustadz aja saya mau ngomong tentang startup dan kewirausahaan nah ini adalah dua definisi yang sebenarnya sama tapi mungkin berbeda gitu ya nah kalau di kampus kita kita ada mata kuliah kewirausahaan atau mata kuliah KWU ya itu udah pasti ada kemudian untuk startup ini apa sih bedanya gitu ya apakah startup ini sama dengan kewirausahaan nah ini kan ada acara dari D3TK tentang startup nah ini bagus banget jadi biar bisa membuka mindset teman-teman mahasiswa di sini bahwa oh startup itu seperti ini gitu ya nah apa bedanya kalau kita bisa bilang beda startup ini adalah lebih pada organisasi jadi startup ini lebih pada organisasi sedangkan kewirausahaan ini adalah suatu kegiatan nah itu perbedaannya sebenarnya jadi perbedaan utamanya startup ini organisasi kewirausahaan ini adalah suatu kegiatan jadi kalau kewirausahaan ya itu banyak sekali ya mulai dari kita bisa bikin bisa nasi bungkus goreng-gorengan gitu ya bala-bala combor dan sebagainya sampai akhirnya kita bisa bisa juga menjual suatu hal-hal yang memang besar gitu ya jual airconi dan seterusnya tapi biasanya kewirausahaan itu marketnya sudah ada customer-nya sudah ada sedangkan startup lebih banyak kepada kita menciptakan market menciptakan customer dan di startup sendiri kita melihat dari sudut pandang bahwa ini adalah organisasi nah teman-teman mahasiswa di sini ketika nanti masuk ke startup jangan berpikir bahwa berjualan gitu ya tapi dengan kita masuk ke dalam startup nanti kita akan bisa melakukan sebuah riset kita bisa melakukan yang namanya pengabdian masyarakat kita bisa melakukan misalnya implementasi ke desa KKN di desa kita bisa melakukan berbagai macam yang mungkin kalau kita lihat ada di Merdeka Belajar nah itu jadi kegiatan-kegiatan yang direkognisi di Merdeka Belajar itu adalah hasil atau bagian dari apa yang bisa ditelurkan dari sebuah startup nah itu perbedaannya sedangkan kalau kewirausahaan itu adalah bagian kecil jaya yang namanya startup jadi kalau teman-teman di sini Pak saya nggak suka jualan tapi saya suka riset ikut startup nggak masalah nanti kalian bisa melakukan riset yang berhubungan dengan apa yang kalian suka saya mau bikin IOT anak-anak tekan nih jago-jago nih bikin IOT bikin apa nah berarti kalian bikinlah IOT untuk mendukung siapa? mendukung startupnya oh startupnya bikin biji kopi apa untuk kopi berarti kalian bikin IOT yang mendukung kopi nah seperti itulah gambarannya jadi gambaran singkat supaya tidak ada yang tertukar bahwa kewirausahaan dengan startup itu tidak sama dengan gitu ya tapi mungkin kewirausahaan adalah himpunan bagian dari yang namanya startup mungkin itu saja Buri ini makasih oke makasih Pak Robi kemudian ini ya Estafit apa aja sih ya teman-teman kita di Estafit itu ngapain? di Estafit itu ada event nanti kita sonding juga ada lomba pameran ada pitching nah pitching ini adalah ruhnya startup gitu ya nanti di ekivalensi mata kuliah seminar mungkin ini seminar proposal PA pitching ini merupakan dokumen yang harus teman-teman punya gitu jadi berapa nilai yang bisa diekivalensikan itu tergantung dari seberapa bagus teman-teman membuat pitching startup Estafit Estafit sendiri juga memiliki link komunitas startup hub ya atau juga oral jadi memang semangatnya satu lagi kolaborasi kemudian di Estafit juga kita usahakan untuk untuk dapat mendapatkan akselerasi pemodal melalui Venture Capital atau BTP atau Hibah gitu ya kita juga sedang membangun sarana sarana baru yaitu co-working space Insya Allah tahun depan kita sudah mulai bisa beroperasi Insya Allah tahun depan mudah-mudahan pandemi ini juga sudah selesai gitu ya jadinya kita bisa kumpul lagi bareng-bareng kerja di tempat yang kita senangi gitu kemudian Estafit juga menjalin komunikasi dengan eksternal antara industri market alumni dan pemerintah oh iya teman-teman nanti yang misalnya mau join dengan kami dengan Estafit ekosistem startup fakultas jangan takut kalau akan menghambat perkuliahannya justru dengan mengikuti acara ini kegiatan startup gitu ya dari awal sampai akhir dengan serius teman-teman semuanya apa yang teman-teman lakukan itu bisa di ekivalensikan gitu ya ke mata kuliah sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan nanti di prodenya masing-masing itu dilakukan semua ekivalensinya saya rasa itu selayang pandang tentang Estafit mohon maaf agak-agak kelamaan kita masuk ke acara utama ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih rekan-rekan semua terima kasih bapak ibu dosen dan bapak dekan dari fakultas ilmu terapan Telkom University yang telah menyempatkan saya untuk berbagi ya dengan teman-teman mahasiswa di fakultas ilmu terapan ini ini singkatnya ya terkait dengan apa ya pekerjaan sebelumnya ya jadi saya dulu kuliah di Telkom ya dulu masuknya pas namanya itu masih Politeknik Telkom masuk di Politeknik Telkom lulus Telkom University teknik komputer ya setelah itu saya juga lanjut lagi kuliah S1 cuman saya ngambilnya nggak ke teknik komputer lagi ngambilnya ke sistem informasi gitu lalu perjalanan saya dulu saya lebih banyak sebetulnya main di network server maupun di security gitu ya tapi ternyata karir saya awalnya malah nyemplung di developer ya malah jadi web programmer gitu namun dari situ ketika saya udah nyemplung jadi programmer di web dari situ baru kepikiran pengen buat startup gitu ya karena lagi rame-ramenya itu di 2016 itu ada program yang namanya dulu tuh seribu startup digital itu yang pertama kalinya gitu dari situ baru aja saya coba nah untuk sebelumnya itu di kampus itu ya saya pernah ikut beberapa lomba ya di network security yang terakhir di internet of things ya oke lanjut aja deh nah ini cerita ya cerita masa-masa saya di kampus ya jadi kalau temen-temen yang sekarang masih ada TAK mungkin ya nah kalau nyari TAK tuh sebenernya nggak susah ya kalau kitanya bisa bagi waktu bisa aktif di kampus ya mau ikut organisasi mau ikut apa gitu ya lomba atau ikut apapun lah yang positif ya itu gampang banget ya dapet TAK ya ini saya dulu dapet berapa ya nah 225 ya sekarang target TAK berapa tuh anak-anak FVT oke ya ini salah satu apa ya untuk mengembangkan soft skill ya temen-temen selain temen-temen jago di apa namanya di hard skill punya kemampuan di bidangnya gitu ya di bidang IT nah itu kemampuan soft skill juga perlu dilatih untuk temen-temen ya karena itu bisa mengembangkan diri temen-temen untuk bisa show up ya entah nantinya mau public speaking atau mau berdiskusi di organisasi itu sudah terlatih gitu ya di kampus sebelumnya nah ini kenang-kenangan ya di kampus oke itu pertama kalinya saya ikut lomba itu di network security itu dulu sama Pak Jul ya saya tuh untuk network security ini terus di detik-detik terakhir mau lulus eh setelah saya selesai proyek akhir ternyata lomba yang saya ikuti malah masuk final ya jadi ya mau gak mau wisuda saya waktu itu diundur ya yang harusnya bulan Juli ya ikut normal di bulan Agustus gitu karena ya membek pengen apa ya meninggalkan jejak satu kali lagi ya untuk kampus ikut lomba internet of things gitu oke ini mindset saya dulu jadi ketika saya menginjakan diri di kampus gitu ya apa yang saya pikirkan ya ketika saya menginjakan ini di kampus goal saya tuh di kampus ini nanti mau apa sih gitu ya apakah nanti saya bakal jadi aktif organisasi mau jadi asisten dosen gitu ya lulus tepat waktu cum laude gitu ya terus punya prestasi terus ikut internship ataupun part time ya jadi kalau bisa teman-teman dari sekarang udah pikirin ya ketika teman-teman di kampus ini apa yang mau teman-teman capai gitu ya untuk bekel nanti ya kedepannya setelah teman-teman lulus nah apa yang harus teman-teman punya gitu ya ya ini saya samarikan ada empat ya ada skill passion experience dan networking ya skill ini teman-teman harus punya kemampuan ya jangan sampai teman-teman menguasai semua general ya jadi nggak ada expertnya kalau kayak gitu ya kalau teman-teman punya skill di bidang apa tekuni itu sampai teman-teman expert di bidang itu dan skill itu harus jadi passion ya jadi kita mau melakukan itu jadi senang gitu ya nggak jadi ada beban gitu ya ketika teman-teman melakukan trial and error itu udah nggak stress ya tapi udah senang-senang aja gitu ya lalu networking ya networking itu perlu banget juga untuk teman-teman nanti misalnya setelah lulus ataupun nanti ketika di dunia kerja itu udah punya koneksi teman-temannya ada di mana aja gitu ya terus alumni nya ada di mana itu networking nya perlu gitu terus ya yang keempat itu ada experience ya ya experience nya apa ya teman-teman kalau misalnya masih mahasiswa sempat-sempat ikut apa ya intensif atau part-time atau misalnya jadi asisten praktikum jadi asisten dosen itu yang bakal ditanyakan ketika teman-teman masuk ke dunia industri atau nanti masuknya ke karir ya jadi yang sering saya dengar waktu saya first graduate itu kamu punya pengalaman apa gitu ya skill nya punya apa gitu jadi bukan hanya IPK berapa gitu IPK itu hanya jadi jembatan administrasi aja gitu jadi yang dilihat itu apa yang kamu bisa dan apa yang kamu apa pengalamannya apa gitu ya pengalaman nya apa dan itu jadi passion ya itu sering saya dengar ya ketika saya press graduate skill nya apa experience nya apa passion nya kemana ya gitu nah nanti ya kalau teman-teman udah memenuhi semua elemen ini ya nanti jalurnya teman-teman bisa menjadi karyawan entah nanti teman-teman bisa menjadi entrepreneur ya menjadi pengusaha ya oke ini perjalanan karir perjalanan karir saya itu ya berawal dari tadi ya saya kerja dulu sebagai developer gitu ya lalu saya coba buat startup itu waktu itu terus ikut di Seribu Startup Digital juga sempat ikut beberapa kali mentoring di Seribu Startup Digital tapi gagal karena faktor founder ya jadi kalau teman-teman mau bikin startup ya pastikan foundernya juga satu visi terus tuh bukan teman dekat bukan teman main ingat ya jangan teman dekat jangan teman main karena kenapa bukan teman dekat atau teman main biasanya kalau teman dekat atau teman main teman nongkrong itu kalau teman-teman mau berbisnis itu santai santainya gimana misalnya bro gimana ini udah dikerjain belum oh ntar deh santai atau ya udah gak dikerjain ujung-ujungnya ya udah gak beres gitu ya nah itu masalahnya ya kalau di founder gitu tapi kalau misalnya foundernya itu bukan teman nongkrong bukan teman dekat gitu ya jadi lebih profesional lebih profesionalnya ketika kita mas ini gimana ya udah selesai belum oh iya iya saya kerjain deh bentar lagi ya oke nah itu lebih profesional dan faktor masalah dari founder ini yang tadi kayak teman dekat teman main itu sering terjadi di semua startup jadi ini saya ingetin buat teman-teman tapi gak semuanya gagal juga ya ada juga yang berhasil cuman kebanyakan kalau foundernya itu teman dekat teman main itu berpotensi ya nantinya entah bisa jadi apa ya memutus silaturahmi juga ya karena pertentangan oke dan setelah saya gagal buat startup lagi terus karena saya butuh uang ya saya kerja lagi gitu ya karena emang di masa-masa ini ya belum ada apa pendanaan ya jadi masih bootstrapping gitu ya bootstrapping lalu ya kerja lagi nyari uang lagi gitu ya karena gak mau ngerepotin orang tua ya harus bisa hidup mendiri ya oke terus setelah itu karena saya sudah merasakan hal kegagalan di awal yaudahlah saya gak akan resign dulu saya bikin startup tapi sambil kerja aja gitu ya jadi yang kedua saya bikin startup tapi sambil kerja tapi masalahnya kalau kerja sambil bikin startup itu gak fokus gak fokus dan susah untuk apa memvalidasi ide ya kalau di awal-awal tuh yang paling terpenting bukan produknya ya tapi ide itu udah memecahkan masalah atau belum gitu ya nah ini sempat saya lombakan ya yang startup yang kedua ini saya lombakan di hackathon di BNI Hackfest itu masuk base 4 ya waktu itu nah tapi masalahnya kembali lagi ya karena waktu itu saya memang belum merasakan apa ya bahwa gagal itu karena faktor founder saya masih mengulangi hal itu yang kedua kalinya jadi saya apa nyari partner founder masih dengan temen yang dekat juga nah ya udah ternyata kejadian dua kali nah setelah dua kali ini fix ini saya gak mau lagi apa nyari partner atau co-founder gitu ya untuk temen dekat gitu udah enggak lah nah di tahun 2018 itu saya ketemu ya dengan partner gitu ya ataupun co-founder gitu itu bukan temen dekat karena itu temen diskusi ya dulu tuh temen diskusi terus setelah itu saya coba daftar di salah satu inkubasi itu di indigo telekom dan itu cukup rumit waktu itu untuk bisa lolos di sana dan Alhamdulillah saya saya dan tim lolos gitu ya untuk startup cyber army ini dari dulu tuh dari 200 startup kalau gak salah yang diseleksi itu yang lolos hanya 9 startup termasuk cyber army yang lolos di inkubasinya indigo ya nah terus di tahun 2019 saya mulai develop lagi produk selanjutnya di yang bergaitan dengan akademi ya akademi ini fokusnya untuk di cyber security nah ini sekilas tentang cyber army ya ini tentang cyber army Indonesia mengalami perubahan yang sangat petak dari zaman kita menggunakan betubara sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan manusia atau kita bisa menyebutnya revolusi teknologi 1.0 setelah berkembangnya zaman peneliti dan para praktisi sudah mengembangkan revolusi teknologi 2.0 yang mana mesin sudah bisa dan digerakkan oleh tenaga listrik lalu di revolusi teknologi 3.0 sistem kendali dimasukkan ke dalam teknologi ini sehingga tenaga manusia sudah mulai berkurang dan sampai lah di revolusi teknologi 4.0 dimana kita dapat berkomunikasi dan mengendalikan sesuatu dari jarak jauh dengan bantuan sistem cloud ketika teknologi sudah ada dalam gengaman kita Indonesia masih kurang sadar akan pentingnya keamanan internet karena banyak sekali peretas atau kita bisa sebut hacker yang ingin mengambil keuntungan dengan menyadap secara ilegal kedalaman sistem contohnya terdapat perusahaan yang memiliki sebuah proyek membuat website di perusahaan tersebut pihak manager memberi perintah ke pengembang aplikasi bahwa kita perlu membuat aplikasi berbasis web ketika webnya sudah dalam progres developing programmer tidak memikirkan risiko keamanan pada aplikasi tersebut dan ketika aplikasi sudah rilis hacker dengan mudah meretas web tersebut kejadian ini sudah banyak terjadi pada pengembang aplikasi di Indonesia maka dari itu Cyber Army hadir untuk memenuhi kebutuhan industri 4.0 khususnya di bidang cyber security Cyber Army Indonesia merupakan perusahaan di bidang keamanan cyber dan informasi saat ini Cyber Army ID berfokus pada manajemen kerentanan vulnerability disclosure program salah satunya yaitu mengelola program bug bounty bug bounty program adalah sebuah inisiatif perusahaan yang mengapresiasi temuan celah keamanan dari bug hunter pada suatu aplikasi yang terdapat di Cyber Army terdapat dua tipe program bug bounty public program program bug bounty anda akan diterbitkan ke semua bug hunter ini akan memberikan kesempatan bagi ratusan bug hunter untuk menemukan kerentanan pada aplikasi anda private program yaitu program bug bounty anda akan diterbitkan ke bug hunter yang mendapatkan undangan kami menyeleksi bug hunter yang berkompetensi untuk mengikuti bug bounty program pada aplikasi yang menyimpan data sensitif keuntungan bug bounty program bug hunter yang berkompetensi hasil temuan variatif contohnya yaitu SQL injection, account takeover, authentication bypass, cross-site scripting dan masih banyak temuan lainnya metode dan tools yang variatif dan biaya yang terjangkau pengujian keamanan dapat dilakukan pada jenis platform sebagai aplikasi web, android, ios dan api yakin aplikasi bisnis anda aman dari serangan cyber? uji keamanan uji keamanan aplikasi bisnis bersama bug hunter kami di www.cyberarmy.id oke ya itu sekilas ya dari cyber army ya tadi jadi kita fokus di keamanan informasi mumpun di cyber security khususnya kita sekarang melakukan security testing dengan metodenya crowdsource jadi crowdsource itu kita lakukan pen test ya itu secara rame-rame gitu dengan tujuannya itu mencari celah sebanyak mungkin gitu ya lalu kita juga melakukan edukasi terkait dengan teknikal maupun managerial yang berhubungan dengan keamanan informasi maupun cyber security lalu kita sudah berbadan hukum ya ini namanya PT Global Inovasi Cyber Indonesia dan alhamdulillah di tahun 2019 kami menjadi perwakilan dari Indonesia untuk mengikuti Asian Korea Startup Week di 2019 di Korea Selatan jadi kami termasuk dalam top 40 inovatif startup se-Asia dan Korea itu di 2019 oke jadi teman-teman yang sekarang udah hobi melakukan apa hacking ya atau pen test terus bingung mau melakukan hackingnya di mana nah itu bisa teman-teman lakukan di cyber army ya secara legal ya gitu oke oke dan disitu ada namanya leaderboard jadi leaderboard itu fungsinya nanti teman-teman kalau yang jadi bug hunter ya kalau apa yang jadi pen tester itu ada rankingnya ya di sana dan kalau misalnya teman-teman developer itu punya GitHub nah teman-teman bug hunter yang suka melakukan pen test itu ada di cyber army jadi bisa lihat profilnya lihat profilnya dia sudah melakukan testing gimana terus apa tingkat resiko yang dia temukan critical high medium at low gitu ya tapi memang temuannya itu tidak boleh di publish ya itu confidential dan ini beberapa klien yang sudah apa menggunakan bug bounty program di cyber army ya dari berbagai industri ya dari pemerintahan e-commerce fintech swasta dan maupun startup ya nah setelah kami buat platform cyber army karena memang kondisinya di Indonesia itu belum terlalu aware dengan security kebanyakan di Indonesia itu securenya by incident jadi ketika sudah kena hack baru aja aware gitu jadi bukan secure by design dari awal gitu makanya dari situ kita juga melakukan in-house training dengan berbagai organisasi ya jadi kita buka training juga untuk beberapa perusahaan gitu ya ini beberapa perusahaan yang sudah apa mengikuti training di cyber army academy ya kita berikan namanya itu dari telkom bssn pindad maupun yang lainnya jadi kita melakukan in-house training yang berkaitan dengan keamanan informasi diantaranya ada cyber security awareness secure SDLC dan penetration testing nah secure SDLC ini masih jarang ya kebanyakan bikin aplikasi yaudah yang penting jalan gitu ya tapi enggak buat aplikasi itu aman dari awal gitu jadi ini teman-teman developer oke banget kalau ikut secure SDLC oke nah dan ini teman-teman kalau mau ikut apa belajar ya belajar cyber security itu bisa di cyber academy.id ya kalau tadi in-house training ini hanya untuk organisasi atau perusahaan nah ini ada yang untuk pemula pelajar ataupun mahasiswa itu bisa di cyber academy.id ya nah di cyber security itu bukan hanya bicara tentang hacking ya nanti saya kalau belajar cyber security bakalan jadi apa gitu ya itu banyak ya enggak hanya cyber security itu ya jadi hacker gitu enggak ya jadi pentester enggak tapi banyak ya dan sekarang tuh ada jabatan tertinggi di keamanan informasi itu namanya CISO ya jadi ini salah satu direksi ya ibaratnya yang bertanggung jawab untuk keamanan informasi di perusahaan itu namanya CISO dan masih banyak karir ya di cyber security ini jadi enggak hanya hacking aja ya dan ini saya juga dapat dari BSSN ini salah satu peta okupansi jadi yang berkaitan dengan apa namanya profesi ya di cyber security ya jadi di sini ada beberapa part ya ada ya yang paling tertinggi itu ya CISO ya dan di sini di bawahnya masih banyak apa profesi atau karir di cyber security ini nah ini saya ada voucher nih buat teman-teman kalau misalnya mau belajar di cyber academy itu bisa teman-teman catat atau screenshot aja ya ini ya ini bisa teman-teman pakai kalau teman-teman mau apa beli paket kelas ya di cyber academy itu online ya jadi teman-teman bisa tinggal tonton aja di sana terus ada kuis ada ujiannya juga kalau teman-teman lulus ujiannya itu bisa dapat sertifikat di sana ok ini di di screenshot aja ya sama teman-teman ya atau di catat ok nah kita masuk ke startup ya sekarang ya jadi menurut Steve Blank dari salah satu pengusaha atau pakar ya pakar Silicon di Silicon Valley pakar startup di Silicon Valley beliau mengatakan bahwa startup itu adalah organisasi yang sementara karena startup itu harus mencari bisnis model yang repeatable dan scalable artinya startup ini ya terus mencari-cari bisnis model yang pas untuk startupnya itu apa gitu ya sampai itu menjadi produk market fit gitu ya itu di startup ya jadi kalau mau buat startup ya nggak mentingin profit di awal ya tapi memecahkan masalah dulu di awal gitu jadi yang pasti kerjanya lebih ekstra ya ketimbang bisnis konvensional ok ini perbandingan ya kalau tadi dari Pak Roby itu ada kebirausahaan dan ada startup ya ini saya bagi lagi beberapa part ya ada bisnis konvensional atau bisa dibilang tadi kebirausahaan juga ya lalu ada startup dan ada perusahaan teknologi ya ya kita bandingkan dua dulu ya ada bisnis konvensional dan ada startup startup itu ya sekarang dikenalnya startup itu perusahaan rintisan ya di bidang teknologi gitu ya jadi kenapa di bidang teknologi karena untuk startup ini mereka pengen cepat untuk growth ya nah untuk cepat growthnya itu ya dengan teknologi ya agar agar mudah diakses oleh user gitu ya nah ini beberapa checklist nih ya yang saya summarykan dari perbandingan ini kalau di bisnis konvensional itu kita sudah memikirkan profit di awal lalu kalau di startup ya fokus memecahkan masalah sekitar gitu ya nah terus di bisnis konvensional itu itu bukan inovasi yang baru tapi yang udah ada gitu ya ya kita bikin rumah makan ayam goreng gitu ya itu dari zaman dulu sudah ada gitu atau nasi goreng atau tempat kopi itu udah bukan inovasi baru lagi tapi emang udah bisnisnya sudah ada gitu ya nah kalau di startup beda kita harus berinovasi ini dan kalau bisa itu destruktif destruktif itu artinya kita bisa bersaing dengan perusahaan besar tapi dengan cara yang beda gitu ya dengan inovasi yang berbeda misal contoh apa kalau Garuda Indonesia itu punya banyak pesawat harus punya bandar ada bandaranya terus ada pesawatnya itu banyak ya lalu kalau gojek mereka nggak punya motornya nggak punya mobilnya jadi mereka menjadi media fasilitator di apa mamang gojeknya itu ya jadi mereka nggak perlu punya motor nggak punya mobil jadi mereka bisa menjadi jembatan atau fasilitas dari bisnisnya gitu nah itu destruktif ya terus yang tadinya apa kita mau buka toko itu harus ada ruko gitu ya terus harus bikin toko online yang rumit misalnya nggak semua orang bisa bikin toko online dan bisa mengelola toko online lalu entah harus ada codingnya gitu ada servernya yang harus diurus gitu ya belum nanti ada masalah kalau misalnya terjadinya apa peretasan nah lalu muncullah adanya marketplace ya seperti Tokopedia Bukalapak dan lainnya lalu yang ditutup lagi itu dari sisi banking ya kalau di banking ya seperti pada umumnya lalu muncullah ada istilahnya namanya fintech ya financial technology seperti OVO GoPay link aja dana gitu ya lalu ada juga kalau di bisnis konvensional itu kita bisa bangun hotel misalnya ya atau bangun villa itu kan itu membutuhkan dana yang sangat besar dan growthnya lama ya growth bisnisnya lama gitu saya harus mengeluarkan misalnya sekian puluh M tapi bisa balik modalnya nggak tahu kapan gitu ya itu growthnya lama nah kalau di startup itu karena mereka itu destructif dan inovatif ya mereka membangun yang namanya seperti RBNB Red Doors gitu ya OYO itu mereka nggak harus punya tempat tapi mereka memfasilitasi itu jadi di sisi growthnya itu bisa lebih cepat gitu karena ini langsung ke end usernya yang pakai gitu ya jadi memperbundah gitu saling menguntungkan ya antara startup dengan bisnis konvensional kalau dihubungkan nah terus ada lagi yang berkaitan dengan bimbel juga ya sekarang ya bimbel itu udah mulai berkurang yang offline karena memang sudah banyak muncul namanya platform edukasi ya sekarang jadi yang mudah diakses dimanapun tapi memang medianya juga nggak kalah saing dengan bimbel yang offline nah lalu bedanya dengan perusahaan teknologi apa gitu ya jadi masa-masa startup ini adalah masa-masa ibaratnya masa-masa anak-anak atau remaja mungkin ya nah kalau di perusahaan teknologi ini sudah beranjak dewasa jadi tahapannya itu begitu nah di perusahaan teknologi itu produknya sudah market fitnya itu udah udah oke lah gitu ya jadi bisnis modelnya sudah pasti gitu ya dan udah tinggal memperbesar bisnisnya itu udah menjadi perusahaan teknologi lalu revenue nya juga sudah lebih dari 20 miliar dolar gitu ya lalu umur perusahaan nya udah lebih dari 3 tahun karyawannya lebih dari 80 orang direksinya sudah lebih dari 5 orang contohnya seperti apa contohnya Google Apple Facebook Microsoft Amazon itu mereka sudah menjadi perusahaan teknologi ya jadi udah udah gak dibilang startup lagi ya kalau udah seperti ini gitu lalu di startup harus sudah berbadan hukum atau tidak gitu ya ya harus karena kalau memang startupnya sih sudah memiliki bisnis model dan ingin menjalankan bisnisnya kalau udah serius itu harus membuat badan hukum harus membuat PT gitu ya lalu nanti bisa mencari investor dan nanti dari situ itu mempermudah untuk mengatur saham ya oke nah disini ada startup unicorn ya apa sih startup unicorn ya jadi unicorn itu singkatnya adalah perusahaan yang nilai valuasinya itu sudah lebih dari 1 miliar dolar ya atau setara dengan 14 triliun gitu ya ini contoh ya ada startup di Indonesia yang sudah unicorn ada Gojek Tokopedia Bukalapak Aveloka OPPO dan JDID ya ini adalah mereka ya yang sudah menginjak di tahap unicorn ya ada yang sudah ke dekakon juga sih itu yang membedakan dari unicorn dekakon dan keatas-atasnya lagi ya nilai dari nilai valuasi ya nilai valuasi dihitungnya dari mana ya banyak ya jadi nilai valuasi itu belum apa ya belum dinilai dari profit juga juga jadi bisa dari aspek transaksi atau jumlah user terus dari potensi market juga itu bisa dihitung ya untuk di valuasi ini nah oke ini bicara gagalnya ya gagal startup ya jadi menurut data ini ya dari CBN Insight ya jadi 20 top ya startup yang gagal itu ya yang pertama dari marketnya yang tidak membutuhkan ya jadi memang kalau mau buat startup nggak bisa yang kita udah punya ide ya udah langsung bikin nggak jadi apa harus adanya validasi ya ke user misalnya kamu butuh nggak ini gitu ya kalau butuh sarannya kayak gimana dong gitu nah itu kita harus terus tanya ya harus terus validasi ya banyak ya disini yang apa kegagalan startup ya dan salah satunya yang tadi saya alami juga ya ini ya not the right team ya oke dan masih banyak yang lainnya nih ini kegagalan-kegagalan startup oke dan ini saya juga ambil data dari CBN Insight bahwa masa depan unicorn selanjutnya itu ada di berbagai industri ya salah satunya tadi ada di big data fintech whole care hardware hr e-commerce logistic consumer safety cyber security education teh dan legal teh ya ini ya ini berdasarkan data dari CBN Insight dan memang kebanyakan masih didominasi di US ya untuk yang unicorn ini ya ini Indonesia kayaknya masih kurang ke 2% juga orang tadi unicornnya aja baru ada berapa ya 6 gitu ya jadi belum masuk list ini kayaknya nih oke nah ini potensi ya di Indonesia karena ternyata ternyata jumlah pengusaha di Indonesia itu masih tertinggal ya jauh dengan negara tetangga ya jadi di Singapura udah mencapai 7% gitu ya di Malaysia sudah ada 6% di Thailand sudah ada 5% di Indonesia masih 3% dari jumlah penduduknya yang sekarang berapa 270 jutaan ya itu jauh banget ya dengan negara-negara tetangga yang populasinya lebih kecil dari kita ya oke dan ya 99% ekonomi di Indonesia memang digarakannya oleh entrepreneur ya ya entah di UMKM UKM maupun di enterprise gitu ya karena ya sekarang teman-teman lulus gitu ya yang lulus itu nggak hanya dari tapi dari banyak kampus yang lulus nanti ketika teman-teman mencari kerja lalu pembisnisnya atau pengusaha atau entrepreneur-nya nggak bertambah siapa yang akan menampung lebih banyak lagi lulusan-lulusan selanjutnya gitu ya ya makanya pengangguran bisa makin meningkat karena ya pengusahanya tidak meningkat ya harusnya pengusahanya makin banyak juga gitu jadi bisa seimbang ya ini potensi ya juga untuk bisnis di startup gitu ya sekarang internet users di Indonesia itu ada 175 juta ya pengguna ya internet di Indonesia dan ini banyak banget ya detailnya juga kalau teman-teman cari ya tentang data apa pengguna internet itu ada breakdown-nya lagi penggunanya prianya berapa dari umur berapa sampai berapa yang sering mengakses media sosial berapa itu bisa teman-teman cari ya di internet banyak oke nah ini sekilas tentang entrepreneur ya jadi ya mau teman-teman jadi wira usaha mau jadi startup gitu ya itu tujuannya ya nantinya ya mau profit juga ya sama-sama cuman memang jalannya yang beda ya dan bisnis modelnya juga beda gitu oke ini tapi ya disebutnya masih entrepreneur juga ya most people only pay attention to the final product of a successful entrepreneur they say things like I can never be like them or they got lucky what most don't see is what they've overcome all the struggles the daily rejections the heartaches the betrayals the rumors the criticism the empty bank account and all those lonely nights while trying to make their vision a reality you see the only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day they worked hard every day they hustle every day they learn from a proven mentor every day they improve every day they did all this even though they felt like quitting every day and eventually they became who they are today today most people ya itu sekilas ya tadi di video itu teman-teman lihat bahwa menjadi entrepreneur itu ya nggak mudah ya mereka harus terus show up ya terus apa strategial ya harus kuat juga nggak pantang menyerah harus terus bekerja keras dan terus menawarkan produknya gitu ya kebanyakan apa entrepreneur itu kalau mental dan apa kemauan untuk belajarnya kurang ya nggak cocok ya kalau mau jadi entrepreneur ya harus bisa apa ya tahan banting ya tahan banting di segala sudut ya kalau udah terjun di bidang ini karena memang apa sudah keluar dari zona yang bukan nyaman lagi ya nyamannya ya kalau teman-teman kerja terus setiap bulan dapat gaji perusahaannya sudah stabil udah bagus gitu ya udah IPO dan lain-lain ya itu teman-teman masih nyaman ya tapi kalau teman-teman mulai dari nol terus membuka apa bisnis bangun startup ataupun menjadi wira usaha itu waktunya sangat ekstra ya itu kalau bisa dibilang satu hari 24 jam itu kurang ya kurang banget ya gitu oke nah terus ini apa berkaitan dengan startup ya kalau teman-teman udah punya ide jadi terus bikin produk digital ya terus bikin aplikasi gitu apakah seperti itu enggak ya jadi ini salah ya kalau misalnya teman-teman punya ide langsung bikin produk itu salah karena dampaknya apa ketika teman-teman udah punya ide terus langsung bikin produk itu nanti produknya ini jadi sarang laba-laba ya cuman enggak ada enggak ada apa-apa enggak ada user gitu ya enggak ada gak ada traction gitu karena di awal belum memvalidasi problemnya solusinya gitu ya dan masih banyak lainnya oke nah ini ya the first step to build a startup jadi awal membangun startup itu ya yang pertama teman-teman harus punya tim ya co-foundernya idealnya idealnya itu ada tiga idealnya tuh ada hustler, hacker, hipster hustler itu dia ngapain hustler itu mereka yang bertanggung jawab untuk bisnisnya ya lalu untuk di hacker sendiri itu bertanggung jawab di sisi teknologi lalu ada hipster itu yang berkaitan dengan marketing design itu hipster ya jadi yang berhubungan dengan konten visualisasi itu hipster nah baru di sini bisa buat produk untuk membuat produk itu ada beberapa elemen yang harus di perhatikan dulu jangan dulu bikin produk duluan validasi dulu customer-nya ya usernya siapa usernya gitu nah lalu lalu lakukanlah validasi yang pertama dari produk itu apakah produk itu memacahkan masalah atau enggak gitu masalahnya apa aja gitu nah masalah itu bisa didapat dari mana dari lingkungan sekitar dari passion dari hobi itu bisa dapet ya problem itu nah dari problem itu apakah ini akan menjadi solusi atau tidak gitu solusinya seperti apa gitu nah setelah menentukan solusi ini uniknya apa gitu ya kalau misalnya sudah ada kompetitor bedanya dengan kompetitor apa uniknya apa gitu ya kenapa di Indonesia banyak banget marketplace gitu ya ada Mekolapak Tokopedia Shopee dan lainnya gitu ya karena masing-masing marketplace punya uniknya masing-masing dan meskipun customer segmennya sama marketnya itu besar jadi mereka hadir dengan berbagai kompetitor ya karena marketnya besar gitu terus ya tadi lanjut dari unik nah terus ada namanya customer segmen nah customer segmen ini ditentukan dulu siapa yang akan memakai produk ini gitu ya jadi misalnya customer segmennya mahasiswa gitu ya nah yang akan menjadi early adapter dari mahasiswa ini siapa gitu ya kalau misalnya di awal itu customer segmen ini ditentukan mahasiswa se-Indonesia tidak mungkin juga tidak mungkin juga kita mengakuisisi mahasiswa Indonesia di awal kita membuat startup jadi dikerucutkan lagi tadi early adapter jadi early adapter itu tentukan lagi misalnya mahasiswa se-Bandung atau mahasiswa se-Telcom University gitu ya itu bisa seperti ceritanya Mark ya foundernya Facebook yang mana dia tuh awalnya Facebook itu hanya untuk sebagai aplikasi apa reuni ya reuni dia dengan teman-teman dia gitu ya nah ternyata dari situ kampus-kampus lain ataupun sekolahan lain ikut daftar di Facebook itu ya dari situ jadi sudah tervalidasi oleh aluminya Mark dia sebelumnya tapi karena memang websitenya yang ini ada di internet lalu bisa diakses sama siapapun ya Mark juga gak sangka bahwa ini bakal sebesar ini gitu oke nah ini salah satu kerangka untuk startup ya untuk ibaratnya meng-hack ideal ya meng-hack ideal bukan meng-hack sistem nah disini ada dua ya ada link canvas ada business model canvas kedua ini berbeda ya jadi yang lebih cocok untuk startup yang mana link canvas karena di link canvas itu memang diperuntukkan untuk memecahkan idea tapi yang lebih duluan mana yang lebih duluan itu dulu itu namanya business model canvas dari Alexander ya Alexander lalu diadopsi oleh Asmuria karena Asmuria ini menganggap bahwa business model canvas ini tidak cocok untuk startup tapi business model canvas ini lebih cocok untuk bisnis yang konvensional gitu nah kerangkanya seperti apa untuk bisnis model canvas dan yang canvas ya seperti ini ya jadi kalau kita lihat disini di link canvas memang fokus untuk memecahkan masalah dan apa ini cocok banget ya untuk startup jadi ada problemnya apa solusinya apa customer segmennya siapa unique nya apa adver advantage nya seperti apa channel nya key matrix nya revenue stream dan constructor lalu di business model canvas kita punya ide mau bikin startup terus disini kita mau masukin problem nya dimana gak ada solusinya dimana gak ada disini yang lebih cocok di link canvas gitu jadi kalau teman-teman sudah punya ide nah itu bisa ya diterapkan ke kerangka ini ini kalau ngebahas satu-satu ya link canvas ataupun mistis model canvas itu bisa berjam-jam juga nih jadi ini sekilas aja ya saya jelasinnya oke nah ini ini yang cocok ya tadi untuk startup ya jadi bisa ini ada ada nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 itu langkah ya langkahnya itu mengisi dari mana aja ya jadi kalau teman-teman sudah punya ide tulis idenya di problem apa dari ide itu masalah apa yang dipecahkan jadi masalahnya apa aja itu dibuat poin-poinnya ya kalau teman-teman apa skripsi itu rumusan masalah mungkin ya disini tuh jadi masalahnya apa aja disebutkan lalu existing alternative-nya itu apa gitu misalnya dari problem itu yang sudah ada itu apa gitu lalu yang akan kita solusikan apa nah yang kedua customer segment tadi ya tentukan customer-nya siapa siapa terus early adapter-nya itu siapa lalu setelah itu unique value proposition itu untuk menentukan keunikan dari produknya atau solusinya ya jadi kenapa saya buat ide ini dari masalah tadi terus customer-nya siapa ini loh uniknya itu ini gitu itu di unique value proposition lalu solusi yang ditawarkannya apa gitu kalau ini teknologi fitur apa yang diunggulkan atau ini ide ataupun proses proses apa yang menjadi ini inovatif atau destruktif ya lalu ada lagi yang lebih rumit itu unfair advantage unfair advantage itu sesuatu yang rumit untuk ditiru dan untuk dibeli jadi kalau teman-teman membuat produk 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 apa yang sulit untuk ditiru dan sulit dibeli nih teman-teman kalau udah punya ide pas ngisi bagian poin kelima itu pasti mikir keras nih oke terus tahapannya ya kalau revenue stream lah udah gampang itu tinggal nentuin nanti bisnis modelnya apa subscription ataupun fremium dan lain-lain terus constructor juga gampang nanti tinggal ngitung aja terus ada key matrix jadi key matrix itu target ya aktivitas atau bisa dibilang KPI di performance indicator-nya targetnya berapa ya jadi itu bisa disebutkan di key matrix lalu channels-nya channels itu network atau media mau disebarkan dimana aja gitu ya produk ini jadi line canvas ini bisa digunakan dari proses validasi proses produk maupun di bisnis ya jadi setiap tahap itu bisa berubah-ubah nah ini salah satu stage ya untuk membuat produk jadi dimulai dari customer validation jadi customer validation ini melakukan validasi ke customer kita segmennya siapa tadi ya early adapter-nya siapa lalu lakukanlah interview jangan gunakan survey by telephone ataupun media lainnya tapi interview langsung ketemu orangnya langsung tanya kenapa langsung tanya karena apa kita bisa lihat dia itu fokus atau enggak waktu kita interview jadi bisa kita lihat bahwa produk kita itu memang disukai atau tidak itu lakukan validasi ini challenge saya dulu cukup menantang ya dulu waktu saya ikut incubation itu di customer validation saya dikasih waktu satu bulan untuk melakukan validasi user karena memang bisnis saya ke B2B B2G ya jadi saya harus interview ke korporasi maupun ke pemerintah dan startup ya dalam waktu satu bulan itu saya harus menginterview 30 perusahaan dari enterprise government dan startup nah dan itu ditentukan lagi ada yang namanya customer persona jadi persona yang akan saya interview itu seperti apa karakternya kalau di enterprise berarti saya akan interview minimal level manager kalau di small medium enterprise minimal direkturnya saya interview gitu ya atau di apa namanya di government itu levelnya juga saya tentukan siapa gitu ya atau di startup juga gitu nah itu dalam waktu satu bulan saya diharuskan untuk mengejar KPI nya untuk menginterview 30 apa user mending ya kalau misalnya ngeinterviewnya itu masih dalam satu kota ini kotanya udah beda terus orang-orangnya itu yang saya interview orang-orang sibuk ngaturlah waktunya juga gitu ya nah itu sehari udah bisa berapa kali interview bisa tiga kali atau sampai empat kali interview beda-beda tempat ya ketemunya dimana nah tujuannya apa di customer validation ini untuk memastikan bahwa ide kita itu diterima oleh mereka atau tidak dan feedback menurut mereka apa gitu ya apakah dibutuhkan atau enggak jadi di proses customer validation ini singkatnya adalah people need it gitu mereka butuh atau enggak gitu ya nah itu di proses customer validation lalu ada proses selanjutnya itu product validation jadi ketika teman-teman sudah melakukan validasi sudah melakukan interview data-datanya teman-teman dari interview itu direkam kita dengarkan masukannya feedbacknya kebutuhannya di perusahaannya seperti apa apakah itu sejalur dengan startup yang akan kita buat lalu nanti kita implementasikan ke produk jadi pas kita buat produk itu udah enggak bingung lagi udah bukan asumsi pribadi lagi gitu ya jadi emang udah hasil dari validasi user ya atau customer itu jadi gampang ke proses produknya oke kita butuh fitur A, B, C, D gitu kan karena itu sudah di validasi di sebelumnya setelah di product validation ini itu ada namanya business validation oh iya tadi di product validation itu singkatnya people like it ya jadi setelah people need it people like it itu artinya mereka coba produknya ini coba dulu pak apakah sesuai atau tidak gitu ya lalu nanti setelah itu biasanya di product validation targetnya apa targetnya itu mencari banyak user yang register banyak user yang daftar banyak user yang pakai layanannya gitu itu di product validation dari situ baru fokus ke business model validation lalu memikirkan ini business modelnya akan seperti apa gitu ya apakah subscription ataupun premium ataupun jadi ads atau apapun ya banyak lah untuk model bisnisnya nah di business model validation dan sikatnya itu people pay it jadi setelah mereka butuh mereka suka ya mereka bakal beli gitu itu di business model validation oke selanjutnya ini ya jadi yang pertama kali buat produk itu jangan dulu canggih-canggih ya kebanyakan ada yang gagal bikin startup atau lama bikin produk karena mereka terlalu canggih terlalu canggihnya gimana misalnya sebetulnya bisnis saya itu udah sampai bisa jualan aja udah jalan gitu ya atau validasi di produk itu yang pertama udah bisa jualan itu udah udah oke gitu ya udah bisa jalan kita malah mikirin ini AI nya gimana ya gitu ya atau machine learning nya gimana ya gitu ya jadi udah udah canggih banget gitu ya yang dipikirin itu boleh dipikirin tapi itu ada tahapannya gitu ya nggak pas kita launching atau kita membuat produk di awal langsung bikin secanggih mungkin nggak harus begitu jadi yang penting itu MVV itu minimum viable product artinya kita bikin produk apa yang sudah layak layak disini artinya apa sesuai dengan ide awal dulu gitu ya jangan dulu bikin secanggih apapun gitu ya kalau kita analogikan misalnya kita bikin donat jadi kita bikin donat itu nggak harus bikin donat yang sudah bertabur keju bertabur coklat gitu ya tapi bikin donat yang udah donat lingkaran aja tanpa ada hiasannya gitu ya nah itu disebutnya MPP nah nanti selanjutnya setelah di MPP udah ada usernya udah kelihatan kita manjakan lagi gitu ya manjakan lagi nya ya kita tambahkan keju tambahkan coklat atau yang tadi di sisi produk itu kita tambahkan fitur apa fitur apa fitur apa nah selama kita membuat produk startup itu produk itu nggak sekali jadi ya jadi kalau misalnya kita bikin produk up udah selesai terus nggak akan update lagi gitu ya nggak gitu jadi kalau produk services beda ya dengan produk biasanya jadi mereka terus melakukan namanya customer experience ya jadi sejauh mana gitu itu nanti pengalaman user lalu kita manjakan lagi dengan fitur-fitur apa sehingga mereka akan terus kembali lagi gitu ya ke platform itu setelah apa mereka menggunakan fitur apa sebelumnya terus tambah apa gitu ya seperti instagram mungkin ya kalau teman-teman rasakan yang dulunya cuman bisa posting foto gitu ya like dan komen nah sekarang udah muncul instastory itu terus ditambah banyak apa fitur sticker dan lain-lain yaitu produk ya jadi produk itu harus terus di manage terus kita lakukan customer experience seperti apa itu harus terus dilakukan ya jadi tim tim di teknologi itu nggak nggak apa ya di startup itu nggak nggak diem ya kalau udah bikin produk ya udah selesai gitu nggak jadi kita terus berinovasi terus memfasilitasi kebutuhan customer gitu ya ini sekilas ya cara model penjualan atau sales model itu macam-macam ya ada B2B B2C B2G C2C ya kalau B2B itu bisnis bisnis yang artinya bisnisnya itu misalnya perusahaan dengan perusahaan gitu ya itu bisnis to bisnis lalu ada B2C bisnis to customer gitu ya itu bisa seperti apa kita sebagai perusahaan menjual ke end user gitu itu bisnis to customer lalu ada B2G B2G itu singkatnya perusahaan ataupun organisasi yang bisnisnya ke pemerintahan yang terakhir ada C2C customer to customer ya penjual dengan penjual ya seperti di marketplace ya yang jualannya ya user juga customer juga dan yang belinya customer juga itu contohnya apa di marketplace ataupun di kayak di OLX juga ya kayak gitu ya itu customer to customer oke terus tadi oh ini selanjutnya ya ke lewat nah ini bisnis model ya jadi kalau di bisnis model tuh macam-macam juga ya ada software as a service gitu ya atau SAS kalau di cyber army itu security as a service itu namanya kita terus ada on demand ya bisnis secara langsung kayak Gojek gitu terus ada subscription marketplace e-commerce freemium ads dan banyak lainnya ya bisnis model tuh ini yang trend kayak gini ya oke gitu ya singkatnya ya tentang apa perjalanan saya di kampus terus tadi sampai buat startup ya lalu itu tadi pengenalan sekilas ya dari startup ya kalau mau belajar lebih detail lagi itu perlu ada sesi masing-masing ya kalau tadi kayak di product stage yang dibahas di customer validation itu apa itu bisa berjam-jam juga tuh kalau mau belajar terus di product validation juga di business model juga itu butuh waktu untuk ngejelasinnya butuh waktu panjang ya terus di link canvas juga itu lebih seru ya kalau ada workshop itu bisa dibikin sprint jadi link canvasnya di apa dipegang sama temen-temen semua lalu diisi dengan ada waktu gitu ya misalnya isi problem ini waktunya 2 menit yaitu melatih critical thinkingnya nanti oke jadi ini salah satu penutup saya jadi ideas itu are cheap ya jadi ide itu murah ya kuncinya execution ya jadi percuma temen-temen punya ide punya apa ya ide lah ya tapi nggak berani untuk mengesekusinya gitu jadi ya cuman jadi angan-angan aja ya nanti keburu idenya temen-temen ya kepikiran sama orang lain saya yakin ide itu bukan apa bukan dari diri kita sendiri yang muncul tapi di orang lain juga muncul yang membedakan ya siapa yang akan mengesekusi itu duluan oke gitu aja sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aduh Mas Bikar mantap nih materinya oh iya temen-temen sekedar mengingatkan untuk mengisi link presensi atau link kehadiran nanti diberikan oleh Mas Fajri ya di apa namanya di kolom chat kita mau masuk sesi tanya-jawab untuk 5 penanya terbaik temen-temen bisa dapat apa namanya voucher atau mungkin kayak semacam dollar price gitu ya 50 ribu tapi temen-temen mahasiswa ya untuk temen-temen dosen kayaknya nanti kita berikan kesempatan ke adik-adik dulu apakah ada yang ingin bertanya oh ada bertanya dari Mas Wardani ya Wardani di mana Mas Wardani entar sebentar kalau Dhani raise hand ya mahasiswa juga nih Bu Rini Pak oh ada juga boleh boleh ya betul mahasiswa Pak maka Mas Dhani apa ada-ada yang mau ditanyain ke Mas Vika ya terima kasih Bu Rini eh memberi kesempatan kepada mahasiswa tua untuk bertanya ya eh saya eh mau bertanya yang mudah-mudahan ini ya enggak enggak terlalu culun pertanyaannya ini ada dua pertanyaan yang pertama kalau saya eh coba amati salah satu driver dari lahirnya startup itu kan revolusi industri 4.0 ya itu akhirnya banyak yang berlomba-lomba untuk membuat digital produk menyatukan semua apa semua alat gitu ya nah kalau kita lihat kondisi yang ada di Indonesia sendiri tadi juga yang disampaikan oleh Mas Fikar adanya apa ya awareness yang kurang gitu ya mungkin kebutuhan kebutuhan praktis di Indonesia pun masih masih kurang gitu kalau tadi saya coba perhatikan disampaikan bahwa startup itu harus core bisnisnya teknologi teknologi IT kalau tadi yang disampaikan teknologi IT nah kalau misalnya yang di hasilkan sebagai produknya adalah inovasi di teknologi manufaktur apakah itu bisa disebut sebagai startup juga atau tidak gitu permasalahannya permasalahan praktisnya pasti akan bisa kita gali di sekitar kita gitu ya contoh yang sederhana kita bisa bikin robot gitu ya robot yang sebenarnya belum terhubung dengan apa IoT gitu ya tapi dia secara praktis bisa memberikan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar gitu ya jadi apakah teknologi yang non IT yang mendukung di manufaktur itu bisa kita sebut sebagai startup juga atau tidak kemudian yang kedua pada saat kita melakukan produk validation mungkin akan menemukan feedback dari kandidat and usernya atau kandidat usernya yang pada akhirnya akan bisa menentukan bagaimana melakukan kostumisasi fitur nah pertanyaan saya bagaimana cara menentukan kostumisasi fitur yang paling menguntungkan apakah ada tools yang digunakan untuk melakukan analisis dan seterusnya ya itu aja dari saya Burin terima kasih oke terima kasih Mas Denny mau langsung dijawab apa gimana Mas Fikar ya langsung jawab dulu aja deh oke biar nggak lupa ya Pak tadi terkait dengan startup ya jadi startup itu kenapa tadi teknologi ya karena growthnya biar lebih cepat ya growthnya itu lebih cepat agar apa disampaikan ke ibaratnya ke masyarakat ataupun ke usernya itu mudah untuk dicapai gitu ya beda dengan bisnis konvensional lalu tadi berkaitan dengan teknologi manufaktur misalnya ada robotik gitu ya apakah itu bisa dibilang startup ya bisa karena itu salah satu inovatif dan destruktif jadi salah satu produk yang inovatif dan ya bisa itu tuh salah satu apa namanya produk yang akan mengganti ya mengganti atau yang tadi destruktif itu terus yang kedua berkaitan dengan produk validation terus apa namanya feedback ya nah biasanya yang kita lakukan untuk melakukan validasi user itu kita selalu melakukan survei survei ketika mereka sudah menggunakan produk kita itu salah satu yang kita gunakan ya kita buat fitur untuk feedback ya ke user agar kita tahu bahwa kondisi apa namanya aplikasi kita itu sudah sesuai atau belum gitu ya dengan kebutuhan end user terus kalau pengen apa yang lebih kerennya lagi ya sekarang adanya ini ya big data ya big data itu salah satu tools untuk apa bisnis juga jadi kita bisa tahu apa kebutuhan user atau yang sedang trend itu bisa dilakukan di sana juga sih itu lebih apa ya lebih advance nya lagi ya pakai big data itu ya atau data science ya kalau yang lebih mudah ya kita buat fitur feedback aja dulu gitu Pak Mas Dhani apakah cukup menjawab atau Anda mau ditanyakan lagi untuk muncul pertanyaan baru oke berarti untuk membangun startup ini harus memiliki semacam CTO gitu ya Mas Fikal ya tergantung kebutuhannya kalau misalnya sebenarnya di Cyber Army itu kita nggak fokus ke CTO sebenarnya nggak ada CTO nya gitu karena karena background nya apa saya sendiri terserkan saya memang di teknologi cuman kita membedakan tugas aja ya saya udah tahu lebih di sisi bisnis di sisi produk nanti pas develop ke aplikasi yang penting kita udah tahu konsep develop bikin apa deploy ke server seperti apa tinggal hire aja developer jadi memang apa namanya balik lagi ke bisnisnya ya ya bisnisnya karena memang kalau di Cyber Army kita lebih fokus di security ya harusnya ada yang berperan penting di atasnya itu orang CISO sebenarnya orang information security ya itu partner nya itu di sisi teknologi ya karena memang fokusnya itu di apa di keamanan ya bukan di sisi teknologi ya kita yang butuhkannya ya orang security nya gitu jadi kembali lagi ke produk yang kita bangunnya fokusnya di mana oke dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya kalau ada yang mau bertanya boleh di raise hand ya biar kita coba unmute teman-teman kalau gitu sambil nunggu aku ada pertanyaan nih Mas Fikar udah berapa lama sih ngebangun ini Cyber Army mau menginjak tiga tahun Bu oh mau menginjak tiga tahun oke ini kan tadi katanya kan ada startup awal yang gagal untuk dibangun tuh waktu yang seribu startup Indonesia itu ya itu beda jadi yang awal itu karena di 2016 itu lagi trend-trendnya marketplace jadi saya buat marketplace juga dulu tapi marketplace nya dikhususkan nggak umum jadi dulu tuh marketplace nya itu khusus untuk produk-produk kebudayaan Indonesia oh semacam kayak kelapa gitu ya tapi kelapa juga udah tutup ya iya yang nampung craft craft apa hasil kerajinan dari semua apa namanya kerajinan gitu terus yang kedua itu itu berkaitan dengan HR ya jadi HR teknologi dari dari rekuitman terus itu edukasi analytics nya itu waktu itu yang kedua itu sih itu nggak dilanjutin karena karena waktu validasi nya nggak dapet market nya atau nggak ada waktunya Mas Bikar atau nggak ada uangnya ya nggak ada uang ya nggak ada funding terus tim nya pada kabur oh gitu ya karena ya kalau belum ada funding ya harus bisa tertahan dulu ya sabar gitu ya tapi kalau dari sisi produk waktu itu usernya udah cukup banyak ya udah sampai 100 ribu user kalau nggak salah dulu yang itu ya HR tuh keren ya maksudnya ternyata 100 ribu user aja itu belum cukup ya tetap tergantung juga dilihat lagi tim kita tuh harus satu misi harus satu misi kayak gitu ya Mas Dekar yang managenya juga harus ya managenya bener ini tuh bener harus fokus gitu ya nggak bisa disambil dengan kerjaan yang lain oke ini ada yang mau bertanya anak agung gede agung boleh silahkan Mas Agung oke baik makasih Mbak Rini eh Mas gini saya mau nanya nih sekalian mungkin jadi masukan buat temen-temen juga apa sih tantangan terberat dari startup yang sekarang ini yang Mas rasakan katanya kan 3 tahun ya ini ya yang army ini nah dari 3 tahun itu tantangan yang paling berat itu apa sih makasih Mas oke tantangan terberat yaitu mempertahankan bisnis dan terus mencari bisnis modal yang pasti jadi apa ya meskipun kita di awal sudah dapat funding ya funding itu bukan salah satu kunci utama ya funding itu kalau kita nggak bisa manage nggak bisa ngatur bisnis nggak ada revenue habis udah mati lagi bisnisnya jadi yang paling jadi tantangan itu bagaimana kita mempertahankan bisnis ini agar terus apa bisa digunakan ya oleh user gitu dan user mau bayar gitu ya karena memang tantangan kita core bisnis kita yang utama sekarang kan di cyber army ya cyber army itu di B2B dan B2G itu lebih menantang lagi karena memang apa apalagi yang ke government itu ada berbau politik juga kalau government oke terus B2B juga apa B2B B2G itu bisnisnya sebulan nggak langsung dapat uang minimal 2 bulan sampai 3 bulan baru dapat uang oke jadi gimana caranya kita mempertahankan operasional untuk gaji karyawan operasional di kantor gitu ya marketing itu masih bisa mencukupi gitu biasanya kita kalau udah dapat uang apa uang dari project ataupun dari pekerjaan gitu ya dari service ya langsung kita manage apa ini akan kuat sampai berapa bulan ya kalau kita aturnya seperti ini seperti ini gitu terus ya terjadilah di tahun ini di bulan Maret Covid ya pandemi itu cukup mengagetkan cukup mengagetkan karena berdampak juga ya meskipun kita di bidang security ya bisnisnya ya memang security itu dibutuhkan semua orang tapi memang belum apa ya ya itu belum awarenessnya masih kurang dan pas di bulan Maret terjadi itu beberapa klien kita pada pending dan ada juga yang gak cancel karena apa bisnisnya kena dampak gitu ya kena dampak ya kita juga jadinya kena dampak juga deh gitu kan karena yang kliennya itu ya bisnisnya kena dampak gitu ya tapi kita sudah memperhitungkan itu dari apa akhir tahun sebelumnya kita harus bisa mempertahankan uang ini sampai akhir tahun berikutnya kalau bisa gitu ya jadi kalau terjadi sesuatu hal gitu yang gak apalah gitu yang gak diduga ya ini gak diduga gitu ya tiba-tiba ada corona gitu ya kita itu tiga bulan kita benar-benar revenue-nya turun 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 banget hitung banget-banget ya di tiga bulan pertama pandemi setelah itu karena sudah mulai ada new normal dan apa gitu ya baru bisa mulai lagi bisnisnya naik lagi gitu ya harus mempersiapkan apa ya cadangan ya tantangannya mempertahankan bisnis ya bisnis modelnya itu apakah emang udah sesuai atau belum apakah ini bisa di scale up lebih besar atau enggak itu ya menjawab pas aku berarti walaupun di awal-awal kita udah punya kebayang nih bisnis modelnya nanti seperti apa pas kita ngejalanin tetap aja nih mesti ada apa tuning lagi ya iya oke iya baik makasih mas makasih sukses oke oke makasih Mas Agung kayaknya tadi ada partisipan yang mau bertanya ya oke 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 silahkan Ki mau gue tanya kalau untuk memulai pada awal-awalnya itu apakah harus lekat halo Ki putus-putus putus nih Ki Ki boleh diulang lagi Ki oke nah teman-teman kalau misalnya mungkin agak susah dengan kondisi yang ada terkait jaringan misalnya atau mic-nya bermasalah boleh di chat ya di kolom chat oke udah udah bisa oke udah bisa tolong Ki oknya belum nyumbung ya sementara sambil nunggu Ok Ok nanti nanya lagi ya nanyanya di apa namanya di chat ya saya saya baca tadi di kolom chat itu ada Ahmad Naufal ya Ahmad Naufal dari D3TK 4203 mau bertanya apakah memungkinkan membangun startup hanya mengandalkan soft skill dan mengajak teman atau sahabat sebagai partner kapan waktu yang tepat untuk melakukan pitching investor untuk membangun startup terima kasih gitu Mas Fika ada pertanyaan itu kalau modal soft skill doang enggak ya tapi harus ada skillnya gitu bukan soft skillnya doang gitu kalau misalnya sekarang ini ya saya mau buat startup di bidang pertanian misalnya untuk membantu apa misalnya itu membudidayakan pertanian dengan IOT misalnya nah di tim yang akan membuat startupnya itu harus ada orang yang mengerti pertanian jangan semuanya orang teknologi jadi yang tadi dibilang soft skill aja cukup yang enggak minimal ya kamu ngerti jadi orang pertaniannya itu gitu yang apa tahu industri nya gitu meskipun enggak bisa develop teknologinya enggak ngerti teknologinya yang penting kita tahu industri nya itu terus skill nya juga kita mumpuni udah tahu gimana bumbu didayakan pertanian gitu lalu target nya juga sudah tahu siapa nah yang penting itu dulu jadi membuat startup itu enaknya sesuai dengan skill dan passion ya jadi kita tahu yang terjadi dan masalah apa yang akan kita solving nah kapan waktunya apa tadi melakukan pitching ke investor ya enaknya pitching ke investor itu jangan bawa ide doang enaknya itu produknya udah jadi dulu produknya udah jadi terus bagusnya sudah ada traction traction itu apa transaksi ya transaksi di sini bisa enggak harus dulu ada revenue tapi misalnya aktivitas apa user ya di di apa di sisi teknologinya ataupun di platformnya gitu itu oke oke kita ya terima kasih atas jawabannya mas Fikar gitu nah ini oke apakah sudah berhasil nyambung G atau masih terputus teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangannya ya raise hand gitu dipartisipan supaya kami co-host dan saya moderator bisa bantu buru ini itu ada Azizi Eman Kak Azizi oke tapi dia enggak enggak raise kan ya jadi aku enggak ngeliat di chat so silahkan siapa namanya Azizi ya Azizi bisa unmute bisa minta tolong di unmute mungkin sama Pak Aisan udah enggak enggak perkenalkan saya Danial Azizi Manka pengen bertanya Pak itu kalau tentang bisnis startup ini saat covid ini se bisnisnya apa namanya berpengaruh besar enggak pada ini covid saat kejadian covid ini menurut Bapak bagaimana mempermengaruh besarnya apanya ini dalam ini ya apa nama pengaruh kerjanya atau biasa saja lain cara mungkin yang dimaksud sama Azizi kinerja gitu Mas Fikar apakah dari dengan covid seperti ini kerja secara daring itu menghambat performansi apa ya performansi kinerja masing-masing tim atau bisa berjalan baik-baik saja atau gimana gitu Mas Fikar selain dari revenue ya kalau revenue kayaknya semua bidang itu terdampak gitu ya ya oke apa terkait dengan kinerja ketika pandemi itu Alhamdulillah kita lancar-lancar aja ya pas pindah online semua ataupun WFA semua karena di Cyber Army sendiri sebelumnya kita sudah menerapkan work from everywhere jadi bisa bekerja dimanapun gak harus di kantor tapi memang ada waktunya memang harus ada di kantor gitu ya kalau memang sewaktu-waktu mau di luar itu boleh gitu gak masalah jadi memang kita udah terbiasa dengan apa pekerjaan yang dimanage dengan online gitu ya semuanya karena memang pekerjaannya juga ya dikerjakannya di online gitu ya kalau ke kantor ya ketemu aja gitu ketemu ngobrol gitu kan dengan tim kalau pekerjaan semua di online kecuali urusannya dengan administrasi ya kalau yang B2B B2G itu masih kertas serba kertas betul harus tanda tangan basah ya Mas Wikar jadi gak gak bisa pakai apa digital signature kalau itu yaudah oke oke menjawab oke tadi ada Oki itu udah angkat tangan nah coba Aki mudah-mudahan gak 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 putus lagi jaringannya so Pak Yip mau bertanya Pak jadi untuk anak yang mau bekerja di startup apakah beban kerjanya akan overloaded terus bagaimana struktur organisasi kerja di perusahaan startup yang baru dimulai berikut dan saya terima kasih oke ya eh ini kalau yang bekerjanya itu bukan kalau yang membangun startup co-foundernya gitu ya itu pasti bebannya ekstra banget jadi kalau bisa dibilang misalnya tuh saya COO gitu ya ya titelnya safe operating gitu ya tapi yang dilakukan saya ya sebetulnya banyak ya gak hanya ngurusin apa operational business tapi ya saya biasanya jualan juga ya ke corporate gitu ya melakukan presentasi ataupun marketing gitu ya nah itu bebannya lebih ya bisa aja saya juga kadang turun tangan ke sisi teknologi gitu ya sewaktu-waktu kalau misalnya ternyata tim kekurangan terus butuh orang terus kita belum bisa hire orang lagi ya mau gak mau ya apa ikut turun tangan jadi kalau mau jadi co-foundernya ya siap-siap jadi multitasking aja sih nah tapi kalau untuk sebagai karyawan yang akan menjadi apa karyawan bisa startup yang baru ya beberapa mungkin ada ya yang membebankan overload seperti itu ya tapi gak semua startup juga kalau di cyber army ya alhamdulillah kita apa memberikan job itu sesuai ya jadi kalau ya jobnya developer ya developer enggak ke infrastruktur gitu ya ya kalau jobnya finance ya finance gitu gitu oke cukup siapa namanya tadi yang bertanya oke cukup ya kik atau ada lagi yang mau ada lagi pertanyaan yang muncul jadinya kik saya rasa cukup ya tadi tuh di chat ada beberapa pertanyaan yang saya coba rangkum ya apa namanya ya gimana sih caranya keluar dari zona nyaman kan fikir sendiri sebelumnya bangun startup gagal terus jadi karyawan gitu ya itu kan udah udah nyaman banget udah jadi mungkin pendapatan juga udah settle gitu ya terus kepikiran lagi ah saya bikin startup lagi aja deh gitu keluar kerja abis apa yang bikin pikar mau keluar dari zona nyaman terus caranya gimana ya ada yang nanya oke ya kalau dibilang nyaman ya nyaman jadi karyawan ya nyaman sekali jadi karyawan tuh semuanya sudah terfasilitasi jadi apalagi dulu saya ya bekerja di salah satu instan apa perusahaan yang udah besar lah di Indonesia udah menunjang kalau untuk hidup gitu terus udah kayak apa udahlah sampai pensiun juga masuk cukup atau lebih gitu ya terus tunjangan tiap tahun juga udah oke gitu ya terus balik badan balik badannya ke startup itu cukup berat sih memang cukup beratnya ya kalau udah merasakan uang merasakan tunjangan dan lain-lain terus ke startup yang ya gajinya langsung turun gitu turun terus malah jadi kita mikirin gak gaji orang gitu ya kenapa pengen pilihan itu gak tau dari mana ya sebenernya panggilan hati aja ya kayaknya panggilan hati tuh kayak yang saya pengen nih kayaknya bikin perusahaan gitu ya karena dulu saya mikir waktu saya apa kuliah atau waktu saya first graduate kayaknya gak mungkin saya bikin perusahaan gitu kalau ngeliat kayak gini saya gak mungkin bisa bikin PT gitu atau apa nah ketika kesempatan itu udah ada di depan mata terus tuh ada ternyata yang mau dibangun ini berkaitan dengan security ya saya dulu yakinnya itu ya keamanan itu sampai kita teknologinya sehebat transformer dan Iron Man itu security masih terus berdampingan saya yakinnya itu ya udah saya memutuskan untuk keluar dari itu zona itu tapi kalau misalnya dulu ide saya belum yakin sampai sejauh itu mungkin gak akan keluar lebih jauh ya ya bener oke harus riset juga ya riset apa yang mau kita buat terus tuh seberapa yakin bisnis kita bakal sustain misalnya tuh 20 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan ya ekstranya ekstra inovasi ya kalau mau jadi founder itu kita tuh bawaannya mikir dan kalau ada masalah geregat pengen jadi produk ya jadi yang saya rasain ketika saya udah ketemu berbagai klien customer terus mereka punya masalah apa terus selalu saya kepoin lagi selalu kepoin lagi oh ini bisa jadi potensi bisnis baru nih gitu jadi terus aja berpikir gitu apalagi yang baru apalagi yang baru makanya startup itu kan selalu berkembang 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 gitu ya ide bisnisnya juga ya terus ada lagi tadi yang tanya gimana sih caranya dapetin customer atau caranya promosinya Mas Fikar nih untuk ngasih tau ke orang-orang atau ke customer yang tadi kan government sama bisnis ya ini loh saya senior army gitu saya bisa ini bisa ini bisa ini gitu itu gimana cara awalnya atau mungkin kita bisa tau customer pertamanya Mas Fikar nih networking networking ya ya makanya kalau mau terjun di bisnis B2B B2G jangan main-main kalau gak punya networking oke networking is the key ya jadi emang gak bisa ujuk-ujuk ke perusahaan mana terus kita presentasi gitu gak bisa ya berarti memang harus minta dari networking itu kita minta rekomendasiin ke siapa gitu ya untuk coba kenalin perusahaan yang kita garak gitu ya bisnis kita ya makanya kalau B2B itu atau B2G enaknya kita udah kerja dulu ya udah kerja dulu terus profesi kita misalnya tuh udah kena dengan berbagai perusahaan ataupun apa pemerintahan nah itu jadi enaknya kayak gitu ya ketimbang ya belum pernah kerja bingung lah bahkan pasti ke B2B B2G ini berarti terkait juga dengan tim ya kalau misalnya timnya semuanya fresh graduate kayaknya bingung juga untuk nyari relasi atau rekanan buat jadi customer ya atau mungkin memang ada kita percaya ada yang ngatur semua itu terus kita tinggal usaha kayak gitu atau bisa jadi kita juga klien gak semuanya yang karena networking ya networking ya cuma beberapa gitu ya tapi kita juga bisa dapat customer-nya dari dari luar atau yang baru kita kenal ya kalau B2B B2G itu kita aktifnya main link and in kalau mau apa media marketingnya ya main link and in terus biasanya kalau mau B2B B2G caranya itu jangan langsung jualan jadi caranya itu mengedukasi edukasi dulu ini tuh nanti bakal seperti ini terus tuh value untuk manajemen apakah ini akan menurunkan operasional apakah ini akan meningkatkan bisnisnya itu yang harus dipentingkan di B2B B2G terus ya viralnya di media Google gitu itu juga salah satu poinnya jadi penggunaan SEO gitu ya harus pinter juga tuh jadi ketika B2B nyari produk security ya munculnya nanti cyber army gitu wah keren emang gencer ya promosinya juga ya di dunia maya link-innya udah berapa hits biasanya kan suka kelihatan yang nyari ini berapa perusahaan kayak gitu terus ada yang nanya kesulitan membuat startup di bidang jasa apa ya kayaknya emang awalnya pertama mempertahankan ide gitu ya terus mengembangkan ini jadi bisnis kalau di Mas Fikar sendiri gimana? jasa jasa ya kalau cyber army ini tergolong jasa gak sih? jasa dan services jasa dan services jasa, services, jasa ya tapi kaitannya rati ke teknologi gitu ya jadi kalau services disini kita ada platformnya ada platformnya dashboardnya gitu ya itu bisa dipakai oleh apa customer nah terus yang dilakukan pekerjaannya itu ya itu jasanya nah tapi kita bungkus sebenarnya udah gak ada kata jasa oh udah menghilangkan kata itu jadi security as a service as a service as a service ya gitu ada yang lainnya bosen gak sih? misalnya Mas Fikar ini kan udah di cyber gitu ya terus udah gitu pernah ada ngerasa bosen gak Mas? atau memang untuk orang-orang yang mendalami startupnya perusahaan rintisannya gak boleh bosen gitu jadi bosennya itu harus di kalahin dengan kebutuhan misalnya oh saya harus butuh belajar pengembangan bisnis saya gitu yang kayak Mas Fikar ternyata sudah certified di bidang sales juga sales corporate gitu itu gimana Mas? mengedepankan rasa bosen sehingga belajar yang lain atau memang saya butuh gitu bosen tuh nanti aja deh gak tau deh bosen itu apa bosennya itu kok belum unicorn ya? oh gitu? emang udah ya? udah nyentuh nih kayaknya nih ya? wah keren kok belum unicorn karena ya belum apa belum rise funding juga sih belum ya bosennya ini kita masih di apa di tahapan ini gitu kita harus lebih berkembang lagi ke stage berikutnya gitu ke misalnya apa funding series A B, C, D dan lain-lain gitu kalau di funding ya bosennya itu nah kenapa saya berubah haluan misalnya karena background saya IT terus sekarang lebih banyak ke core apa bisnis gitu ke sales atau ke marketing yang penting karena kebutuhan karena kebutuhan ya bener karena masih itu ya karena kebutuhan misalnya karena partner saya itu memang expertnya di security ya minimal saya expertnya di bisnis jadi saya memperkalami itu nah berarti itu ada kaitannya dengan tim ada yang nanya nih gimana sih caranya membangun tim yang solid yang satu visi sehingga tidak terpecah gitu padahal waktu pertama kali bikin startup kendala utamanya timnya nggak solid ya mas ya ya itu tadi ya kalau mau nyari yang solid dan satu visi emang nggak gampang kita bisa nilai sendiri mungkin ya kalau ketemu orang mana teman yang bisa bekerja dengan apa satu visi dan mau berjuang sama-sama mana yang teman cuma sekedar ayu ayu doang tapi ya tadi ya wanti-wantinya kalau mau cari partner jangan teman dekat sama teman ngongkrong cari teman yang bakal bisa diajak profesional nah yang tadi-tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya rangkum dari kolom chat teman-teman apakah ada yang mau raise hand untuk open mic mangga dipersilahkan boleh langsung tanya ke Mas Fikarnya bisa langsung dijawab kalau misalnya belum ada Mas Fikar aku mau nanya nih gimana sih nentuin tuh yes I will run this business itu keputusan itu tuh gimana tuh awalnya bisa nyampe bisa nyampe ya aku mau ngejalanin cyber army ini maaf tadi putus suaranya oh tadi putus sorry sorry ini Mas di tahapan proses I will run this business gitu itu kapan ketika apa berarti kan udah ada proses kayak semacam business market dan segala macemnya gitu nah itu kapan ada ada keyakinan aku mau ngejalanin bisnis ini hmm oke ketika mau membangun cyber army jadi ide ini sebenarnya bukan ide baru kalau di dunia ini yang cyber army karena memang ide ini saya ngeadopsi dari salah satu startup yang sudah Unicorn di US ya jadi dia membangun produk seperti ini nah terus customer nya itu Google Microsoft dan lain-lain gitu oke nah dari situ saya pikiran dan teman saya apakah kita buat hal yang sama tapi dengan geografis yang berbeda ya sekarang kita di Indonesia di tahun 2018 kita yang pertama gitu di Indonesia dan di Asia itu di 2018 itu baru ada dua di Asia di 2019 muncul ada tiga oke terus di Indonesia di 2019 muncullah kompetitor saya berani ada oke ya sebetulnya saya sangat seneng ketika muncul kompetitor kenapa kalau ada kompetitor yang mirip dan buat yang sama itu artinya market kita valid dan ada oke gitu kalau sampai produk itu nggak ada yang bikin yang sama harus dipertanyakan oh gitu apakah marketnya ada walaupun sebenarnya secara revenue itu udah dapat gitu ya dan udah bisa terbilang aman misalnya untuk satu tahun gitu misalnya atau satu tahun ke depan gitu ya oh oke berarti nggak cukup hanya dinilai dari revenue ya sebagai kompetitor juga bisa jadi patokan ya jadi oh ternyata market kita tuh besar makanya butuh kompetitor biar akuisi marketnya bagi-bagi oh gitu atau juga bisnisnya bisa dikembangin lebih kemana lagi gitu ya mas ya ya sempat saya bingung di tahun 2018 itu ada tender tender itu biasanya harus ada pesaing nah saya nggak ada pesaing nah jadi bingung mau tendernya gimana ya nggak ada pesaing nih gitu ya cari cara lain jadinya oh gitu siap 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 ayo temen-temen ada yang mau raise hand boleh siapa tahu kita masih ada waktu ya 10 menitan ya untuk diskusi tanya jawab memang nggak kalau misalnya tidak ada oh nanti untuk pertanyaan terbaik akan dipilih oleh operator ya nanti siapa-siapa aja yang akan di apa namanya yang dikirimkan lewat pulsanya masing-masing 50 ribu per orang gitu ya untuk mahasiswa hmm berarti memang mas pekar ini tadi angkatan berapa ya mas ya kalau alumni 2012 2012 2012 ya tahun masuk itu ya ya tahun masuk masih muda banget aku kalah muda ini masih ada yang nanya nih di kolom chat membangun awal startup perlu punya duit sendiri nggak atau ngadain investor buat di awal minimal apa bisa buat beli hostingan ya buat beli domain itu kayaknya bisa lah kebeli sama temen-temen mahasiswa juga kayaknya sekarang udah murah ya kalau buat domain buat hosting ya selebihnya ya kemampuan temen-temen buat mounting aja aplikasinya kan kayak gitu itu domain hosting itu emang untuk kompro ya minimal ya ya minimal kan ada apa ya show up ini ya oh kita mau launching untuk apa minimal yang registernya sekarang udah berapa atau atau biasanya gini kalau mau produk launching tuh ada subscribe subscriptionnya ya di email misalnya kita akan launching kapan terus agar info ini tidak ketinggalan temen-temen bisa subscribe itu cara awal di produk juga bisa kayak gitu keren 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 kalau tadi tuh kayaknya banyaknya nanyanya kesulitan ini kesulitan itu kesulitan ini gitu ya karena memang yang sudah kita lihat kan enaknya ya suksesnya gitu ya yang terlihat ternyata memang banyak dikalikunya untuk membangun startup ini Mas Daud Mas Daud mau open mic aja atau gimana nih bisa nggak open mic coba stop Mas Daud kayaknya ada pertanyaan tuh tuh ayo kalau ada mau nanya boleh langsung disini aja koneksinya lagi nggak stabil Bu oh koneksinya nggak stabil oke deh kita baca dulu ya investor jenisnya bagaimana misalnya kalau dapat funding tapi di tengah-tengah startupnya stak atau hampir felt pertanggungjauhan investor seperti gimana gitu hmm oke ini menarik nih pertanyaan ini jadi apa ya sampai sekarang saya kan belum raise funding lagi raise funding belum apa nyari funding lagi sebetulnya sebelum-sebelumnya setelah funding yang pertama ada feature and vital juga yang mau kasih funding kenapa saya tolak? kenapa saya tolak karena udah sesuai sama budaya dan visinya kita jadi kadang apa ya kalau mau pilih visi atau pilih investor ya jangan langsung senang ya kita mau dikasih setian M jangan dulu senang ya kita kita ketahui dulu apakah budaya nya visi ini seperti apa terus tuh nanti pertanggung jawabannya seperti apa ya nah macam-macam ya visi atau investor tuh kalau misalnya di tahapan pertama ya kita kita nyari angel investor angel investor investor itu bisa perorangan bisa organisasi nyari konglomerat di Indonesia lah ya konglomerat di Indonesia kita dapetin kita pitching ke dia kita punya ide gini blablabla itu kalau ke angel investor gitu terus kalau udah ke venture capital karena memang itu satu bisnis ya kalau venture capital itu ya yang dipertimbangkan nanti biasanya ada minta sahamnya besar gitu atau gimana terus nanti kalau gagal gimana ya sama-sama gagal yang namanya invest tuh bukan yang saya kasih terus kamu harus ganti rugi enggak jadi kalau udah di apa dikasih funding yaitu bisnis itu kamu lakukan sampai kapan ya investor juga enggak sembarang masih uang ya kita punya dia punya ini langsung kasih mereka juga melalui prosesnya jadi ada analisis orang apa orang apa namanya tuh venture analisnya gitu ya kita dianalisis dulu dari sisi keuangannya dan lain asetnya terus dari sisi bisnis modelnya itu enggak enggak sembarang gitu makanya setelah di invest itu ya resikonya kalau rugi ya rugi sama-sama untuk menghadang rugi sama-sama itu biasanya visi juga melakukan due diligence jadi setelah dilakukan due diligence apa aja jadi baru mereka bisa tertarik untuk dikasih oke mas wikar pernah ngalamin pitching yang paling menantang enggak oke pitching yang paling menantang itu dikasih waktu 2 menit tapi harus bisa nyamperin semuanya wah itu gimana caranya tuh 2 menit ya kayaknya ngenalin diri sendiri aja tuh udah habis 1 menit ya ya saya pikir dari ini dari ini gitu kan terus itu ada pitch deck khususnya oh gitu jadi memang di oh berarti ini ilmunya tuh didapat waktu di inkubasi ya waktu inkubasi ada challenge tentang pitching yang 2 menit ini gitu ya ya 2 menit 3 menit ya minimal apa minimal bisa ngejelasin pitching itu 10 menit lah jangan lebih dari 10 menit ada yang lebih menantang lagi kalau misalnya mengenalkan produk mengenalkan produk ke investor misalnya ketemu investor di jalan lagi jalan kaki atau mau ke lantai 3 gitu dari lift itu kita dilatih gimana cara ngasih tau produk itu dalam waktu 30 menit itu di masa muda sudah harus meyakinkan investor yang pastinya jam terbangnya udah jauh lebih tinggi ya yang udah lama banget gitu ya biasanya kan untuk itu harus ngeyakinin dulu aku beneran loh gitu bikin ini dan aku beneran loh mau hire investor dan aku bener butuh invest ini dan bisnisku tuh bener-bener jalan nantinya gitu ya berarti ada sebuah kepercayaan yang ditanam di diri kita sendiri gitu ya Mas Fikar ya terus ya harus pede ya ya kan kita ada yang aduh mahasiswa aja kalau ketemu dosen ih takut nih dosennya galak ih takut nih dosennya kilar wah ini apa levelnya udah jauh di atas itu ya ya jadi apa dulu kan mungkin waktu saya masa-masanya juga ya waktu saya kuliah jadi mahasiswa ketemu dosen sangat segan sekali gitu ya apalagi ketemu padekan atau para rektor gitu ya tapi ketika udah masanya mungkin ya ketika kita udah pede menjadi seseorang gitu mau ketama siapapun ya pede-pede aja gitu ketemu siapapun karena waktu yang inkubasi atau apa ya waktu itu pitching-nya itu kita nggak main-main ya pitching-nya kita sama di reksit apa untuk loh itu memang disediakan ya linknya dari inkubator ya yang pelaksana inkubasi ya Mas Fikar ya ya gitu dan apa karena bisnisnya cyber army itu di cyber security itu lebih condong kita tuh presentasi produknya itu top down jadi dari atas ke bawah biasanya kita ketemu direksinya gitu kan ya level-levelnya ya kalau dari pendidikan mereka udah doktoral gitu ya terus saya presentasiin tuh aduh harus siap-siap menjawab ya pokoknya kuncinya kalau udah ketemu orang yang berilmu yang tingkatnya lebih tinggi ya siap-siap belajar dulu bener-bener berarti emang harus diisi dulu harus diisi dulu harus diisi dulu kita ketemu sama siapa gitu ya karena kayaknya kita mungkin harus punya kayak semacam ilmu psikologi gitu ya psikologi bisnis ya ini orang enak gak ya kita ajak ngomong tentang investing kayak gitu ya Mas ya ya dan nanti jangan-jangan kalau saya kena sempurut dulu pernah kan apa presentasi produk cyber army gitu mau jualan salah satu industri manufaktur yang udah besar gitu nah ternyata direktur IT-nya itu dia salah satu dosen S3 juga terus saya gak tahu backgroundnya diapa teman saya lihat oh dokter ternyata dosen S3 juga saya presentasi pas saya presentasi terus setiap saya ngomong di cut-cut lagi ya terus nanyanya digital banget searching lagi di Google nama dia oh pantesan ternyata ukuran cukup saya kalau mau ketemu siapa lakukan information gathering dulu kayak bener information gathering tentang orangnya siapa terus kira-kira dia karakternya kayak gimana gitu ya sampai ke situ kalau di cyber army sendiri ada teman-teman itu multi bidang atau gimana Mas Fikar atau sama orang teknik semua multi bidang lebih banyak multi bidang ya kayaknya memang harus satu tim itu jangan semuanya sama justru gak ada point of view-nya sedikit gitu ya ya ini ini cerita nih Bu waktu pertama kali bikin PT saya belum punya orang finance saya belum punya orang pajak pas itu langsung ada project terus butuh faktor pajak terus ngurusin PPH 23 PPH 21 dan lain-lain saya bener-bener baca sendiri itu puyeng karena bukan backgroundnya ya backgroundnya ya dari situ baru apa oke kita hire orang finance hire gitu kan apa yang fokus di bidang itu gitu ya bisa aja multitasking gitu kan cuman ya pecah juga nih kepala panas semua bidang tapi ya itu tantangannya ya kayak kita lagi running bisnis kita sendiri di awal-awal gini kan ya menuju apa bisnis teknologi ya ceritanya kayak gitu terus terus kita juga kan sering berhubungan sama legal gitu ya kita udah kenal sama beberapa notarius gitu ya oh waktunya sudah jam 4 sore Mas Fikar kalau di saya sih jamnya sudah jam 5 beda beda zona waktu teman-teman semua terima kasih banyak partisipasinya ya ampun Mas Fikar maaf ya kita ngeganggu weekendnya teman-teman dosen teman-teman mahasiswa terima kasih telah hadir di kuliah industri ini oh iya Mas Fikar mungkin kalau misalnya saya bisa menyimpulkan memang kegagalan itu waktu yang tepat untuk dipanen di usia muda ya jadi untuk kedepannya ya kita tinggal suksesnya gitu ya kayaknya kalau untuk saya memulai ini aduh saya kapan kapan meraih suksesnya gitu ya karena udah seistiranya terlambat di usia saya makanya adik-adik mungkin kalau misalnya mau mengikuti jejaknya Mas Fikar ini ya silahkan panen kegagalan di usia muda karena apa karena biar nanti setelah itu kalian tinggal ambil suksesnya begitu ya Mas Fikar ya Insya Allah gitu mudah-mudahan gitu ya kita bernah untuk kebaikan kita bersama teman-teman nanti yang misalnya join di ekosistem Estafit untuk next kegiatan kita mungkin akan mengadakan idea gitu ya jadi teman-teman siapa yang punya idea nanti siapa yang mau bergabung untuk mengetahui idea seperti itu Mas Fikar sudah berada di penghujung acara terima kasih atas kesediaan waktunya makasih banget sudah share ilmunya teman-teman juga teman-teman dosen teman-teman mahasiswa sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kuliah industri ini Pak Arfi juga ya sudah meluangkan waktunya kayaknya sebelum ditutup kita open camp dulu ya semua ya biar kita foto bersama bisa minta tolong Mas Fajri untuk capture ya dan open mic juga apakah sudah cukup di capture semuanya silahkan Mas Fajri lagi operator sebentar jika sudah siap di shoot hilang ya Ji apa ini pakai kuncup kuncup atau fokasi 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 kita apa namanya dari fakultas fokasi besar atau fokasi kecil mangga 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 diantar mana Ji sudah siap loh Ji oke Dodi nggak bisa open camp siap sudah open camp mangga ya kita open camp buat screenshot bukti kegiatan ada 13 swipe Masya Allah hitung satu-satu aja D完成 pilihatan iya slide kedua jejim spheres 1 2 3 set slide ketiga satu dua tiga Slide keempat Satu, dua, tiga Slide kelima Satu, dua, tiga Slide keenam Sudah banyak yang gak on camp? Gimana ya Bu? Oh, banyak yang off camp Yaudah, gak apa-apa Saya tutup acara ini Terima kasih kehadirannya semuanya Sekali lagi, terima kasih Pak Arti, Pak Isan Mas Fikar, makasih banget Semua teman-teman Kita tutup acara kita hari ini Semoga bermanfaat untuk semuanya Sukses untuk kita semua Selamat sehat selalu semuanya Selamat buat keluarga, selamat berakhir pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kita add all semua ya Dadah Mas Fikar, thank you ya Terima kasih Mas Fikar Terima kasih Pak Sampai jumpa You Terima kasih 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 Terima kasih